Persatuan Rumah Sakit Indonesia mengalih fungsikan dua rumah sakit umum di DKI Jakarta untuk secara khusus menangani pasien COVID-19. Langkah menunjuk rumah sakit persahabatan dan rumah sakit Fatmawati ini ditempu, seiring meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di tanah air, khususnya DKI Jakarta. Melanjakan kasus positif COVID-19 membuat ketersediaan tempat tidur rumah sakit memasuki masa kritis, khususnya pada kota-kota besar di tanah air. Berdasarkan data dari KMNKS, hingga Senin kemarin, ketersediaan tempat tidur rumah sakit di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 90%. Karena itulah, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Persi, mengalih fungsikan dua rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Dua rumah sakit itu adalah rumah sakit umum persahabatan dan rumah sakit umum pusat Fatmawati. Sebelumnya telah ada fasilitas kesehatan ditunjukkan khusus menangani pasien COVID-19, yaitu rumah sakit penyakit infeksi Suriatis Saroso dan rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sekjen Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Lia Pratakusuma, dalam Taukso BNPB mengungkapkan, alih fungsi rumah sakit itu dilakukan atas rekomendasi dari KMNKS yang meminta Persatuan Rumah Sakit Indonesia untuk menambah kapasitas perawatan pasien COVID-19. Nah mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah dan konversi yang walaupun konversi ini juga butuh waktu ya, nampaknya sih baru sekitar bulan Juli akhir mungkinnya baru bisa memenuhi kebutuhan yang sekitar 80 ribuan ini, tetapi dengan catatan tentu tidak bertambah drastis lagi seperti pekan ini. Kalau pekan ini luar biasa penambahannya, kita juga agak kewalahan. Lia mengungkapkan saat ini ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 terisi di atas 65 persen secara nasional. Lia berharap pada akhir bulan Juli Persatuan Rumah Sakit Indonesia dapat memenuhi penambahan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dengan catatan angka kasus positif COVID-19 tidak bertambah drastis. Lia mengatakan pasien yang ingin mendapatkan perawatan di rumah sakit diminta bersabar, mengingat saat ini beberapa rumah sakit ususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Banteng, Jawa Tengah, dan Yogyakarta kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 dinyatakan over kapasitas, namun demikian pasien-pasien yang berdatangan tetap dilayani meski harus mengantri di ruang instalasi gawat darurat. Sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien virus corona di Surabaya over kapasitas akibat lonjakan kasus pasca lebaran Ido Fitri. Ketua Rumpun Kuratif Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi mengatakan, di rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya, jumlah pasien COVID-19 sudah di atas 100% atau melebihi kapasitas dari ketersediaan sebanyak 356 tempat tidur. Menurut Dr. Joni, over kapasitas terjadi di seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di kota Surabaya. Namun demikian, pasien yang datang tetap dilayani meski harus mengantri di ruang instalasi gawat darurat. Hal senada juga disampaikan Rektor Universitas Erlangga Surabaya Prof. Dr. Muhammad Nasi yang menyatakan seluruh tempat tidur di rumah sakit Universitas Erlangga Surabaya telah dipenuhi pasien COVID-19. Terakhirnya sudah di atas 90 sekian. Ya kalau kita mau tutup kan ya susah ya. Masa tutup gitu nanti jadi tiral dari masalah gitu. Jadi ya tetap bagaimana pastinya kalau mau antri ya silahkan antri. Kalau enggak nyari rumah sakit yang lain. Tapi intinya adalah tentu kita hanya akan menerima yang gejalanya jelas. Yang tanpa gejala yang ringan-ringan saja menurut saya itu bisa isoman ya di rumah masing-masing atau di hotel atau di mana yang sudah banyak tersedia. Hampir semua rumah sakit di Surabaya itu kepake tempat tidurnya. Nah ya untuk itu supaya terjadi relaksasi untuk pasien-pasien yang gejala ringan nanti akan kita alihkan ke rumah sakit lapangan ya. Jadi yang kalau sudah membaik sambil nunggu kasusnya negatif itu kita alihkan ke rumah sakit lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlina Verliana menyiapkan fasilitas rumah sakit darurat lapangan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 dengan gejala ringan maupun orang tanpa gejala. Saat ini di Surabaya terdapat dua rumah sakit darurat lapangan yaitu di Jalan Indrapura, Surabaya serta rumah sakit lapangan sementara yang belum lama lalu didirikan di kantor X Badan Pengembangan Wilayah Surabaya BPWS yang berlokasi di dekat pintu keluar jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Selain itu rencananya juga akan didirikan tenda darurat yang akan berfungsi sebagai rumah sakit lapangan sementara di parkiran rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau hotel Grand Asrilia Bandung menjadi rujukan 59 rumah sakit di Bandung Raya sebagai tempat isolasi mandiri dan pemulihan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan hampir sembuh. Gubernur Jabar Ridwan Kamil meninjau hotel Grand Asrilia Bandung Senin kemarin. Hotel Grand Asrilia menjadi lokasi rujukan dari sekitar 59 rumah sakit di Bandung Raya sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan hampir sembuh. Sehingga jumlah pasien di rumah sakit akan berkurang dan dapat diprioritaskan untuk merawat pasien lainnya dengan gejala berat. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, kapasitas hotel sekitar 500 kamar dan akan terdapat skema dalam merawat pasien rujukan agar bisa efektif. Keluarga yang kriteria hijau di rumah sakit yang terpindahkan pemulihannya di tempat yang nyaman ini tempat tidurnya bisa diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit yang kuning atau merah. Nah ini akan diberlakukan di seluruh Jawa Barat dalam minggu-minggu ini ada di Bekasi nanti insya Allah di Karawak Purwakarta yang sudah melaporkan kebutuhan gedung pemulihan COVID-19 seperti ini. Emil juga mengungkapkan saat ini baru 46 pasien yang telah menjalani pemulihan di Hotel Grand Asri Lia, Bandung dan kemungkinan akan terus bertambah. Sementara itu dari 328 rumah sakit di Jabar yang merawat pasien COVID-19 memiliki tingkat keterisian tempat tidur sudah mencapai 90,35 persen. Sehingga perlu upaya seperti ini agar tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit bisa memenuhi standar WHO, yaitu 60 persen. Sejak April lalu, kampung nelayan yang ada di Kecamatan Koto, Tangga, Kota, Padang, Sumatera, Barat kembali difungsikan sebagai lokasi karantina pasien COVID-19. Sejak April, sudah 506 orang pasien yang dirawat. Sementara pasien yang masih menjalani perawatan berjumlah 105 orang. Mengantisipasi penuhnya tempat tidur dan rumah sakit perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, pemerintah Kota Padang sejak April 2021 lalu kembali mengaktifkan rumah nelayan di Kecamatan Koto, Tangga sebagai tempat karantina yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Di sana tenaga kesehatan tidak hanya memeriksa secara rutin perkembangan pasien, tapi juga mengajak pasien melakukan aktivitas yang menunjang imunitas mereka. Mulai berjemur hingga berolahraga saat pagi dan petang. Saat ini, seperti dijelaskan Kepala Rumah Karantina Kampung Nelayan Heriandi, jumlah pasien di rumah karantina nelayan mencapai 105 orang. Berarti yang sisanya sudah pada pulang karena sudah dinyatakan sembuh. Untuk kapasitasnya berapa disini? Untuk karantina Kampung Nelayan ini, kita tersedia untuk 250 orang. Dikasih instruksi-instruksi untuk berjemur di pagi hari, banyak bergerak, banyak berolahraga. Kita juga berjemur di sore hari, olahraga. Kita disini dijaga, dikasih makanan, minuman yang sehat. Dia akan mati. Sejak dibuka kembali pada bulan April 2021 lalu, tercatat total jumlah pasien yang pernah mendapat perawatan di rumah karantina Kampung Nelayan berjumlah 506 pasien. Di antara jumlah tersebut, 36 orang di antaranya merupakan pasien anak-anak di bawah usia 14 tahun. Halo, kami nanti pulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.